Halo adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Suci Wulandari yang kabar lalu bercerita di depan adik-adik semua. Insya Allah kabarnya hari ini kita semua baik-baik. Dan walaupun adik-adik semua mungkin lagi belajar di rumah ya sekarang, semoga ilmunya tetap dapat kita implementasikan ketika kita sudah berada di luar sekolah. Oke, hari ini Kakak mau menceritakan seorang pahlawan nasional, seorang wanita yang jika kita mendengar namanya, beliau adalah seorang wanita yang memperjuangkan emansipasi. Jadi adik-adik mungkin sudah mengenal sosok perempuan ini, beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Ya, di sini Kakak mau menceritakan soal bagaimana sih perjalanan atau perjuangan beliau terkait memperjuangkan hak-hak pendidikan, khususnya sebagai seorang wanita pada masa itu. Oke, Kakak mau share screen dulu. Sudah kelihatan ya. Jadi, cerita yang Kakak bawakan hari ini berjudul Aku Kartini, karya Wikan Satriati dan Fani Santoso. yang dipublish oleh Let's Read Asia. Di negeriku, banyak anak perempuan tidak dapat bersekolah. Sekolah hanya untuk anak laki-laki atau anak bangsawan saja. Jadi, pada masa itu, hanya anak laki-laki atau anak bangsawan saja yang memiliki akses untuk bersekolah atau pendidikan. Anak perempuan dinilai sebagai, di mana status sosialnya lebih rendah dari seorang laki-laki. Sehingga pada saat itu seorang perempuan dianggap tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Dan pada usia tertentu, seorang perempuan harus dipinggit atau hanya di rumah saja. Karena beliau, Raden Ajeng Kartini adalah anak seorang bupati, Raden Ajeng Kartini memiliki kesempatan untuk bersekolah setiap hari. Beliau merasa sangat senang berada di sekolah, belajar di sekolah, sebab beliau bisa memiliki banyak sahabat. Dan beliau sangat ingin terus bersekolah, bahkan ketika teman-teman sebayanya berhenti. Sampai suatu hari, Ayah Raden Ajeng Kartini berkata, Dok, sekolahmu cukup sampai di sini ya. Anak perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Beliau merasa cukup kecewa, namun beliau tidak pernah menyerah, karena beliau memiliki kemauan yang sangat kuat untuk belajar. Beliau mau dan beliau yakin bahwa beliau adalah seseorang yang bisa memperjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Beliau merasa bahwa dengan membaca buku, bersekolah, beliau bisa menciptakan pola sulaman yang baru. Beliau pun dari membaca buku, bisa menciptakan resep masakan yang baru. Melihat kemauan dan kegigihan beliau, teman-teman beliau menjadi sangat ingin belajar bersamanya. Sama seperti Raden Ajeng Kartini, teman-teman beliau juga sangat bersemangat untuk belajar bersama. Namun sayangnya, teman-teman beliau satu persatu tidak diizinkan datang lagi. Adat mengharuskan mereka untuk tinggal di rumah. Dari peristiwa itu, Raden Ajeng Kartini merasa kecewa dan beliau menulis surat dan menyampaikan kegelisahan beliau kepada sahabat-sahabatnya di negeri seberang. Melalui surat-surat yang ditulis beliau, teman-teman mereka dari negeri seberang tersebut terus menyemangati beliau. Beliau menjadi semakin semangat dan merasa bahwa beliau tidak boleh tidak boleh ada satu halpun yang membuat celah untuk membuatnya menyerah. Beliau masih ingin terus berbagi dan mencapai impian-impiannya. Beliau yakin dan tahu pasti bahwa beliau bisa membantu perempuan-perempuan di negeri kita, Indonesia. Jika teman-teman beliau yang sebelumnya belajar dengan mereka tidak dapat datang ke sini, beliau bisa tetap berbagi dengan teman-temannya melalui surat-surat yang ditulisnya. Beliau masih bisa membagikan ilmu yang dia dapat dari membaca buku, dari belajar di lingkungan, kepada teman-teman wanita sesamanya pada saat itu. Sebab oleh kemauan dan kegigihan yang sangat keras. Tulisan-tulisan itu melintasi tembok penghalang dan adat yang mengurung kami. Atau Raden Ajeng Kartini dan teman-temannya. Beliau yakin bahwa buah pikiran beliau akan abadi meskipun beliau nanti sudah tiada. Raden Ajeng Kartini beliau adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Hari kelahirannya pada tanggal 21 April 1879 yang kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Kartini. Sejak kecil, Kartini senang belajar. Dia juga gigih memperjuangkan agar kaum perempuan pada masanya mendapat kesempatan belajar. semboyan yang dipegangnya adalah aku mau. Karena dengan itu beliau bisa mengatasi kesusahan dan rintangan. Buah pikirannya dia sampaikan dalam surat-surat kepada para sahabatnya. Surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dalam buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sementara Oke, baiklah. Dari sini kita bisa belajar terkait nilai moral apa yang bisa kita pelajari dari perjuangan beliau memperjuangkan hak-hak wanita. Beliau merupakan sosok yang berkemauan besar yaitu kemauan memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan khususnya hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama seperti laki-laki pada zaman itu. Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya pada saat itu status sosial seorang perempuan dianggap lebih rendah daripada seorang laki-laki. Perempuan dianggap tidak perlu sekolah tinggi-tinggi dan pada usia tertentu harus dipingit dan sebagainya. Namun Alhamdulillah juga salah satunya berkat perjuangan beliau dan kemauan besar beliau sebagai manusia pasti wanita kita bisa leluasa belajar di sekolah di rumah dan dimanapun. sehingga kita sebagai generasi negara kesatuan Republik Indonesia harus sangat bersyukur memiliki kesempatan baik ini dan mempergunakannya dengan bijaksana untuk membangun kebermanfaatan bagi masyarakat kita. Sementara lagi kita akan memperingati hari ulang tahun negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 dan kita harap kita sebagai generasi NKRI dapat memanfaatkan dan mengisi kemerdekaan ini dengan belajar yang sungguh-sungguh untuk menjadi seorang yang bermanfaat bagi masyarakat bagi bangsa dan bagi negara. Ya itu saja cerita atau cerita kisah pahlawan nasional kita Raden Ajang Kartini kita doakan beliau semoga ditempatkan pada tempat yang baik baik semoga di waktu di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dengan cerita yang menarik lainnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadah Wabarakatuh